Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun kalian berada Apa kabar pagi hari ini Mungkin sudah ada yang sampai di kampung halaman ya Semoga perjalanan sahabat menuju kampung di musim lebaran tahun ini Diberi kemudahan, lancar-lancaran dan sehat sampai rumah bertemu keluarga semuanya Sahabat yang sangat saya hormati Pagi ini saya akan membahas beberapa hal Di antaranya itu adalah perjalanan Youtube saya Jadi Youtube saya hari ini sudah sekitar 1.950 subscriber Jadi Alhamdulillah ternyata kalau setelah 1.000 itu kok bisa terus meningkat subscribe-nya itu Jadi saya juga tiap hari itu kayaknya 1-2 itu pasti ada Terus mungkin yang akan saya Apa namanya Kejar sekarang ya mungkin bahasanya itu kejar ya Kejar jam tayang atau Jam tayang yang 4.000 Supaya bisa dimonetasi Youtube kita Jadi Itu bagian dari sebuah perjalanan panjang Karena 4.000 itu 47 jam itu luar biasa ya Saya aja dari Sebenarnya Dari kemarin saya buat Saya itu membuat Youtube itu 2012 Terus ada video yang viral itu di Bulan Desember kemarin atau November kalau nggak salah ya Jadi Ibu-ibu yang viral itu Nah disitu Saya mulai menekuni Youtube gitu ya Saya tiap hari itu membuat konten Jadi untuk Sebenarnya ini kalau prinsip saya tuh Bukan prinsip ya Ini bagian dari perjalanan Saya sendiri kok Kok bisa sampai Ke langkah ini sebenarnya Saya Memohon ini aja Memohon petunjuk aja sebenarnya Karena Di Youtube itu saya dulu juga nggak begitu intens ya Jadi Saya juga sedang mencari-cari Ternyata di Youtube Sekarang saya udah sekitar Seribu lebih yang Subscribe Makanya Mau nggak mau kan Saya sayang Kalau tidak Saya lewatkan gitu Perjalanan hari-hari saya gitu ya Makanya Seperti pagi ini Saya menyapa sahabatku semua Para subscriber yang setia Semoga itu Sahabat-sahabat sejati saya Yang insya Allah nanti bisa ketemu semuanya Saya pengen sekali ketemu kalian Pengen sharing ya Atau kalian juga sharing ke saya Begitu Jadi Silahkan subscribe Nanti subscribe-subscribe kembali Insya Allah Jadi saling subscribe Saling memberi informasi Supaya Youtube kita lebih baik lagi Kemudian Saya tuh kemarin Berkunjung ke teman saya Yang Youtuber yang sudah Monetasi ya Jadi Beliau itu memberi tantangan kepada saya Bisa nggak saya meliput Kuliner gitu ya Karena memang Beliau itu juga Suka sama youtuber yang Suka ngikutin gitu ya Kuliner itu Berjuang duit Kalau nggak salah Beliau ikutin Jadi Ini masih buat Kalau buat saya masih tantangan ya Ini masih baru Yang saya sebenarnya Kalau Ketemu orang itu Masih Belum Apa yang saya mau saya ceritakan Perlu belajar lagi Apa namanya Nah Semalam Tadi malam itu Saya ke tempat teman saya Yang saya panggil Ya Pak D itu Pak D Selamat ya Selamat abadi Jadi saya mencoba Untuk membuat Video Pendek gitu Tentang Jadi beliau itu Semalam Karena ini Kalau tidak salah Hari apa ya Lebarannya Jadi Sudah melebaran Itu ternyata Rame banget Semalam itu Saya di akses UI Itu melihat dari Perapatan akses UI Sampai di Dekat pal itu Rame banget Itu tentang makanan Yang pasti Yang malam ini kan Banyak sudah yang pulang kampung ya Dari kemarin itu udah Berita-berita Sudah padat lah Dimana-mana gitu Nah Saya Semalam itu Karena masih di depok Jadi Dan saya tidak pulang kampung Terus Itu saya Malam itu Berjalan Makan naik motor Ya sambil Ngegrip lah ya Banyak sekali Orang itu Mencari makan gitu Rame banget Di tempat Apa namanya Pinggir-pinggir jalan itu Tempat resto Kecil gitu ya Makanya Di Pak Di Selamat sendiri Semalam itu Jam 11.12 Sudah selesai Dan masih banyak yang tanya Ternyata ada beberapa orang Yang perlu juga Mungkin Di tempat lain sudah habis ya Jadi Situ juga sudah habis gitu Jadi kuliner itu Memang luar biasa ya Itu juga PR Tadi ya Buat saya itu PR Saya harus belajar lebih lah Terus itu teman saya Yang youtuber itu Memberi PR saya itu Nah terus Ada juga Sahabat-sahabat saya yang Kan subscribe-nya sudah oke Tinggal nyari jam tayang Yang 4000 Itu ternyata tidak mudah Jadi saya itu Menjalani youtube ini Seperti nanam kopi Udah saya bilang Memang nanam kopi dari biji itu Berapa tahun kita penen Saya tidak tahu Saya hanya berusaha Apa namanya Membuat konten terbaik Itu saja sebenarnya Jadi kalau mau Nanti monetasi atau tidak Itu Mungkin bagian dari hadiah Untuk saya Terus Di youtube ini Saya bukan cuman Dapat ilmu youtube Tapi saya banyak sahabat Jadi saya cerita Tentang youtube itu Di antaranya Banyak Saya menjalin persahabatan Dengan orang-orang baru Yang baru kenal Saya cerita youtube Ini gini 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 ternyata Banyak sekali yang terlalu tarik Kenapa Karena di youtube itu Pelajarannya banyak sahabat Di antaranya itu Belajar menulis Ya kan Otomatis membuat video Belajar tentang rasa Itu menulis baru pakai rasa Coba Kalian asal tulis Nanti Mungkin penontonnya Nulis apa sih Jadi ternyata tidak mudah Gitu Ini semua sebuah Pembelajaran yang real Terus gini Saya itu uniknya gini Kalau orang untuk mencari saya Cari aja sahabat TV Indonesia Saya bilang begitu Mereka Terus kalau saya mencari Saya mencari Kalian bagaimana Nah itu kan Kan kita harus tukeran WA dulu Ya kan Mungkin nomor HP Seperti itu Nah mungkin dengan alamat youtube itu Kita bisa Saling mengenal Jadi youtube kita bergerak itu Tidak juga kelihatan kok Kalau sudah saling subscribe itu Subscribenya berapa juga kita tahu kok Kalau bahasa video itu Bagus atau tidak Itu kan yang menilai orang Kita hanya berusaha untuk Membuat yang terbaik ya kan Dan tidak salah kok Kalau kita membuat Terus Umpamanya Kurang ini kurang itu Wajar Belajar Jadi Saya berharap Sahabat-sahabat saya Yang sudah subscribe Hampir 2000 ya Insyaallah Memang cita-cita saya terus Naik Subscribe saya Saya berdoa Dan semoga juga bisa monetize Dan itu Bukan satu tujuan saya sebenarnya Di antaranya ya saya Banyak persahabatan Banyak pertemanan Begitu Terus Jangan lupa sahabat Kalau mau menghubungi saya Atau ada Ide-ide yang mau disampaikan Silahkan Saya menerima Mungkin apa yang harus saya lakukan Coba di Berikan Istilahnya itu Pertanyaan Atau apa ya Apa saya disuruh apa Gitu Coba Saya terus berbuat Dalam ide-ide saya itu Saya terus Mencari Yang membaiki diri Yang pasti Karena ya Saya masih Terus belajar Bahkan Youtube saya itu Buat belajar Buat saya Cara bikin video Begini sekarang Walaupun sedikit Sudah mulai bisa Seperti ini Seperti itu Kita pelajarin Oke sampai Seperti sampai bisa Terus mungkin Kalau Membunuhi saya Udah Coba saya ulang lagi Nomor saya Di 0812 1033 7072 Atau Di 08811 494841 Di WA Boleh Terus Saya juga Sangat Senang sekali Ketemu dengan Sahabat semua Yang sudah subscribe Atau Kalian mau datang Ketempat saya Silahkan Nanti Kan saya ada Video Kontrakan saya Tempat saya Tinggal Itu nomor saya Kalau mau hubungin Mungkin ada yang Mau sharing Apapun Mungkin Satu lagi Pak Habat Sahabat Perhatikan ya Jadi Youtube saya itu Sebenarnya bukan Youtube Konten Mungkin gitu ya Orang yang tidak Teliti Tidak tahu Coba Cari Youtube Saya itu Di deskripsi itu Apa Saya sedang mencari Pemimpin Mungkin Anda itu Pemimpin saya Jadi kalau hari ini Saya itu Berbicara Tegas Mungkin agak Keras Itu bukan Bukan karena Saya mau memimpin Saya mau dipimpin Gak apa-apa Saya mencari Pemimpin sejati Yang pasti Ya Di bidang apa Sajalah Yang baik Yang terbaik Yang saya cari Karena ya Hari ini Itu butuh Pemimpin yang Serba Mungkin Serba Bisa Bisa Apa Bikin video Bisa bikin Youtube Bisa Bicara Ya kan Bisa naik motor Bisa naik mobil Mungkin bisa lengkap Begituan Jadi kalau mengajarin Itu bisa mudah Bisa Mungkin itu ya Bagian dari Pembahasan hari ini Sahabat Semoga di Romantuan kali ini Kita dimudahkan Perjalanan kita Semua di Semoga Semua dalam Kondisi yang Terbaik Baik sahabat Demikian Mohon maaf Kalau ada Salah-salah kata Sampai jumpa lagi Di Waktu Yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.